Intro Nah biasanya kita nemuin sate itu sate kambing, sate ayam yang ada di wilayah kebupatan Sekabung Tapi ini adalah salah satu sate terbaik yang kita temuin di kebupatan Sekabungi Adalah sate Marangi Hajah Nani Tepatnya seperti apa, nanti kita akan coba untuk ngomong-ngomong barang pemilik sate Marangi Hajah Nani Yang ada lokasinya di wilayah kebupatan Sekabungi Seperti apa, tetap di RCL, kami ada bersama Anda Intro RCL, sekitar 08.7 Kami ada bersama Anda, sebab RCL, seperti tadi diinformasikan di depan bahwa kita bakalan menemukan, menemukan, menemui ya, menemui dan bincang-bincang dengan sang pemilik sate, dan juga di dalam kebupatan Sekabungi Sate yang ada di kebupatan Sekabungi, sate yang memang ini udah banyak penggembarnya gitu ya, yang datang dari penjuru kebupatan ataupun kota Sekabungi Karena ini posisinya ada di tengah-tengah nih, dekat ke kota dan juga berada di kebupatan Sekabungi, gitu sepatasnya ya, dan kali ini Sekarang lagi barengan sama, ini namanya sebenarnya panjang banget ya, panjang banget gitu, kalau di KTP itu, petugas Sekabungi pasti keselen, karena namanya panjang Di Mpet-Mpet biasanya, di Mpet-Mpet, itu bahasanya bahasa kita aja namanya di Mpet-Mpet Ini ada Kang Diar Zarin Arham Muhammad, lengkap kan, lengkap apal ya, lengkap Tapi saya sebut dengan perkenalnya itu adalah Om Jon, betul sekali, itu jauh banget ya dari Diar ke Om Jon Itu ada sejati-jati Oke, kita kan nggak bakalan bahas nama nih ya, karena apalah itu sebuah nama Haji Bonoak Oke, Kang Diar ya, Kang Om Jon aja lah yang ngapain gini Oke, apapun lah Apapun lah ya, Om Jon, kita kan lagi keling kebupatan nih ya, ternyata di sini ada satu tempat puliner Yang lokasnya ini strategis banget, strategis dan juga ini dekat ke kota, dekat ke kebupatan Betul Ini ada satu tempat yang merangi Hajah Nani Betul Tapi yang punyanya ini Om Jon, ini historinya gimana Hajah Nani ke Om Jon gitu Oh jadi, jadi gini Boleh, boleh, boleh Jadi gini ceritanya, saya setelah lulus kuliah itu kan, sekolah-sekolah bisnis Hage Nah, setelah lulus kuliah, bingung cari yang belum ada di sekolah Bumi Nah, belum ada di sekolah Bumi Salah satunya adalah produk yang khas asli Jawa Barat Nah, ini tuh Sate Marangdi Oke Lalu, soal penamaan Soal penamaan Kenapa namanya Sate Marangdi Hajah Nani ini Nah, sejarahnya itu karena Hajah Nani itu adalah ibu saya Oke Yang tersayang Kalau misalnya pakai nama saya Sebenarnya kurang menjual Sate Marangdi Om Jon Kurang menjual Tapi yang datangnya ini abegi-abegi Sate Marangginya Om Jon Jadi, kalau ini mau cari mana om-omnya kan nggak mungkin gitu kan Jadi, kita pakai nama ibu sendiri itu biar sebenarnya Nah, kenapa miliknya Sate Maranggi sebenarnya ya Walaupun banyak yang belum ada di sekolah Bumi sebenarnya Nah, kayak misalnya Eskoyopold lah Asli-asli Jawa Barat gitu Walaupun khasnya dari periangan gitu kan Appetizer dan lain sebagainya Cuma kan main kursenya ini yang jarang Makanan menu utamanya itu yang jarang Sate Maranggi Walaupun sebelumnya sudah ada, tapi masih khasnya ini Khas Cianjur ngikutnya ke Cianjur Ada yang khas Purwakarta ngikutnya ke Purwakarta Gimana kiblatnya aja Ya, gimana kiblatnya Sebenarnya kiblatnya kita juga sama Saya juga kiblatnya Purwakarta Cuma harus ada sesuatu yang diubah sedikit Dan biar menjadi ciri khas Sukabumi Nah, kalau ciri khas Sukabumi kan rempah-rempahnya kita punya Kita punya rempah-rempah Oke Wah, kabupaten Sukabumi ini terkena dengan palanya kan Nah, rempah yang kita pakai dari situ Oke, kan jadi biar ada lebih ciri khasnya gitu Ada ciri khasnya biar nambah nilai positifnya Dan mengharumkan nama Sukabumi juga gitu Nah, itulah mengapa kita milih produk Sate Maranggi Untuk dijadikan wisaha di Sukabumi ini Terutama saya kan kesisnya di Kabupaten Kabupaten ini jadi Ya, memanjutkan kuliner Kabupaten Wah, ini ya Oh, iya betul ya Oke, nah kalau untuk usahanya sendiri itu dari tahun berapa ini sampai sekarang 2024 ya Kita mulai setelah saya lulus kuliah 2018 Oke Nah, 2018 Sebulan-dua bulan lah gak lama dari lulus kuliah Karena saya juga belajar soal Sate Maranggi gitu kan Soal perdagingan lah istilahnya Daging mentah, daging matang semua Sudah saya pelajarin Semua jenis daging ya Nah, 2018 bulan November Hmm, kalau November 2018 ya 2018 November itu kita ganggu sendiri Brand sendiri Masih memperjuangkan sendiri Dari angkasaannya kecil rumahan Sampai sekarang Alhamdulillah sudah ada Alhamdulillah ya Berarti ini ada cabangnya ya? Ada Ini mana cabang Sate Maranggi? Ini pusatnya ini kan di jalur lingkar selatan Cibolang ini kalau buat yang mau tahu nih Ini di jalur lingkar selatan Cibolang Cibolang yang dekat masjid ya? Dekat masjid pokoknya enak, nyaman pokoknya Mau ke masjid tinggal jalan 200 meter Udah sampai gitu Yang satu lagi yang kedai duanya itu ada di Alur-alur kota Sopabumi Oke Jadi kamupatennya Dan ini kita nih di kota-nya juga mencapul lah Oke, ini tuh suka bumi banget ya Sopabumi banget lah mupanya Betul Kalau ini nih dari segi harga pasar sendiri Kan Sate Maranggi itu biasanya agak sedikit berbeda Dari harga Sate Sate lain ya? Betul Nah gimana nih? Menikapi hal tersebut di Om Jons yang tadi seperti apa nih? Jadi begini Jadi begini Kalau orang bilang itu di dalam usaha ya Di dalam usaha itu Ada harga ada kualitas Nah ketika harga barang misalnya di pasaran itu mahal Kita tetap menjaga kualitas Nah, dengan harga yang di atas rata-rata berbeda dengan sate-sate yang lain seperti sate manual ya Kita menjaga kualitas rasa Itu harus wajib Karena kan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat maranggi pun Sebenarnya tidak terlalu banyak di pasaran Jadi langkah bisa disebut langkah-langkah Nah itulah mengapa sate maranggi ini sebenarnya harganya bisa relatif lebih di atas sedikit Daripada sate-sate yang biasa kita makan di pinggir jalan gitu ya Atau di tempat-tempat restoran gitu ya Itu yang menyebabkan sebenarnya sate maranggi ini harganya Harganya ya di kantong cukup menguras Cuma harus ada kualitas yang dijaga Nah kita menghiasati dengan rasanya tetap dijaga Kalau maranggi itu empuk Berarti bagaimana kebukannya tetap dijaga Bagaimana kematangannya nanti yang disedikan itu harus pas gitu Nah berarti dengan harga yang relatif cukup mahal Begitu disedikan itu harus cukup untuk Istilahnya memenuhi keinginan Lebih-lebih kepada keinginan konsumen Jadi kalau misalnya ini dapat lima tusuk segini Dengan sepuluh tusuk di sate yang baik Sate maranggi lima tusuk itu sudah kenyang Jadi memang itu bikin buat jadi kenyang Sebenarnya kalau terlalu banyak itu banyak yang bilang Wah ini pakai lembak dan lain sebagainya Takut polesterol dan lain sebagainya Nah itu yang sebenarnya membuat kita Gimana caranya makan tiga sampai lima tusuk aja udah kenyang Itu ada kualitasnya Jadi gak usah banyak-banyak Cukup lima aja itu udah Saya aja ownernya makan kadang cuma tiga dua Udah selesai Itu aja Kalau untuk satenya sendiri Tadi kan agak sedikit banyak ya Di depan itu ada promosi sate jadu Itu satenya ada sate apa aja nih? Nah kita bahan dasarnya itu sebenarnya hanya dua Hanya dua Satu sapi Satu olahan daging sapi Yang kedua itu olahan daging ayam Gitu kita buat dua jenis Karena takut ada yang gak suka kaki empat Sekarang kan banyak yang menghindari kaki empat Di atas kepala empat itu menghindari kaki empat gitu Jadi makanya kita ciptakanlah kaki dua ayam maranggi ayam Jadi sebenarnya hanya dua variannya Satu bahan dasarnya daging sapi Yang kedua bahan dasarnya daging ayam Nah semuanya di maranggikan Oh semua di maranggikan? Iya jadi maranggi Di bahan-bahan maranggi semua dimasukkan ke situ Dijadikan sate maranggi Oh oke Berarti maranggi itu bukan identik dengan daging sapi aja Tapi maranggi itu hanya jenis bulunya maranggi gitu Nah jadi lebih kepada cara pembuatan Ada cara pembuatan Ada cara pembuatan Ada cara pembuatan ya Kalau cara pembuatan Tadi kan kita ngeliat tuh Hanya cara pembakaran Hanya cara pembakaran nih Nah kalau bikinnya tuh gimana Sampai si proses pembakaran tersebut nih Oh jadi Apakan ngabuk-ngabukkan dagingnya sendiri Oh enggak Enggak Jadi tetap pemotongan daging itu dilakukan di dapur semua Oke Kita satu dapur, dua kedai Nah gitu Mulai dari pemotongan Pemilihan daging dulu Pemotongan Ukuran Size Ya kan Ada Harus sama Kalau gak sama nanti kecewa Aduh yang ini kok kecil Yang ini kecil Konsumen kan yang menilai Bukan kita kan Angkatnya kita ada ukurannya Nah Semua di sana di dapur Setelah itu Kita marinasi Nah ini Unik yang maranggi itu adalah Ketika kita memarinasi daging yang sebelum ditusup dan dibakar Itu agar lebih meresak ke dalam darah Begitu Jadi Marinasi yang kita lakukan itu 8 sampai 12 jam Oh jadi sebelumnya ya Nah Jadi kalau misalnya Kita mau Kita mau produksi hari ini Tidak bisa digulangkan hari ini Jadi besoknya Oh Jadi besoknya Jadi ada dua jenis Sebenarnya ada dua jenis Pembuatan maranggi Ada yang satunya istilahnya Dicelup 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 oleh bumbu Gitu Direndam oleh bumbu Ada yang diparinasi Dibiarkan Beberapa malam Eh bukan berapa Beberapa jam Gitu Kayak saya Setengah hari 12 jam Maksimal Lebih dari itu Biasanya nanti tekstur berpengaruh Oh Ada kualitasnya Ada Ada yang harus dijaga gitu Untuk Peruntungan kualitas yang Kita ciptakan Oh berarti Enggak asal Bikin juga ya Oh Berarti kalau misalnya Makin lama juga Si Satunya bisa teksturnya Berubah gitu Berubah Ada ilmunya itu Ada ilmunya Kalau ilmunya Enggak dibagi ya Nanti kita belajar Baru-baru Bikin komunitasnya Tuhan sampai Ada komunitas tenggang sate Boleh Boleh Nah kalau untuk Harganya sendiri ini Dari berapa sampai berapa Apakah sama Memang sama rata Tentunya Daging ayam dengan Daging sapi Kan ada Nah untuk yang Parangi ayam sendiri Kita Buka dari harga 3.500 pertusu Gitu Untuk yang daging Sapi juga ada 3.500 pertusu Khusus Varian yang Full jando Full lemak ya Full lemak Nah itu kita pakenya Nemak susu Ya kan Itu Jadi bukan pakai Lemak Kalau lemak 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 Daging 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 Satu 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 Tusuk itu Kita Simpen Disitu Tusukannya Potongan Daging itu Empat lah Biar kenyang-kenyang sekalian Paling dibawa pulang Biasanya juga perlu makan 10 50 gitu Yang berarti memang udah ada takrannya itu 5.000 itu Terlalu banyak Istilahnya Kalau jajan kan Kalau Mungkin makan restoran Satu porsi Harganya Rp50.000 Kita sebenarnya dengan Rp50.000 juga Bisa kurang Gitu Jadi 5 tusuk dengan Satu nasa atau Satu petang bakar itu Sebenarnya udah Udah pas Udah pas Beda dengan porsi saya Ya sebenarnya Kalau lihat-lihat ya Kalau lihat ukuran badan Oke Berarti memang Diciptakannya seperti itu ya Kalau Satu Marangi itu Cepat kenyang juga ya Cepat kenyang Beda dengan kita Makasatai-satai yang bukan Satu Marangi Memang ada sedikit pembedaan Betul Nah kalau itu pemasaran sendiri Kan ini ada di Outletnya sendiri Di Di lingkar selatan Di Jawa dan juga Dalam kota Nah dari segi pemasaran Apakah dari segi ini kan offline Apakah online juga Menjual Online kita jual Kita menggunakan Mitra ya Ini nikranya seperti Grab Grab lalu Di Grab Food ada Terus di Shopee Food Oke Ada Terus untuk Apa penjualan langsung By WA juga bisa pemasaran By WA langsung Jadi Danteng sama owner Lalu Aduh Biasanya Sekalian jalan Sekalian main Sekalian main Sekalian main Itu Itu paling Langga lah Langga lah Takut ketemu konsumen itu sebenarnya Takut di komen gitu kan Terus Untuk pemasaran sendiri Jadi kita Instagram Di Instagram Di WhatsApp Bisnis Sekarang kan sudah Ada WhatsApp bisnis Jadi bisa Bisa Langsung Tanjun ke konsumen Apalagi konsumen yang sering Ngesan Bisa kita ingatkan Perhari Misalnya Hari ini kita lupa Nah WhatsApp bisnis Instagram Soal Facebook Oke gitu Semuanya ada ya Betul Saya sering ngeliat itu Di tag di Apa namanya Di Facebooknya PMGAM Juga banyak Tiap hari Misalnya Wah ini ada Staten yang tiap hari Ngetank Masa lupa Yang penting Yang penting Yang penting Orang-orang itu Aware bahwa Sekarang di Sukargumi Itu ada Jauh-jauh Ke kota lain lah Gitu Kita juga punya Kenapa nggak Luar biasa Memang Ini patut di contoh Juga nih Siapa tau Mungkin di Teman-teman UMKM Kabupaten Sukabumi Juga pengen Contoh Betul Misalnya Daerut Kejampungan Kan belum Masih teman ranggi Siapa tau Nanti kan Siapa tau Ketemu sama Teman-teman UMKM Yang ada di Jampang Sehingga Satema ranggi Ini Menjadi Ada Target Tahun 2024 Ini Target Tahun 2024 Ini Kita Insya Allah jadi gini kita buka dulu yang karena ada kos lah istilahnya kan kalau membuka cabang itu ada kos yang harus di ada yang harus dikorbankan masih di daerah Sukabumi juga jadi kita sekarang udah ada di jalur lingkar satu ini adalah pintu masuk menuju kota Sukabumi Oke jadi orang-orang yang mau datang ke kota Sukabumi yang dikota udah ada yang satu lagi nih belum nih dari Bandung kalau kusabumi makanan jadi bukan dulu kabupaten sebelah utara yang sebelah sana jadi nanti ada di dekat Arang Bandung kesana ya sebelah timur yang di Pelabuhan Ratu juga lagi ngedenger nanti ngehumungin Om Jon aja karena potensial Pelabuhan Ratu gitu keren banget disana kan luar biasa untuk para wisatawan siapa tahun nanti kalau misalnya pengen makan saja di Pelabuhan Ratu aku kan perempuan udah grab dulu dari jauh ada pesan dan harapan tersendiri ngasih terutama bagi teman-teman ataupun ajakan dari pelaku usaha nih yang memang mungkin mereka takut ya awalnya takut tetap membuka mungkin ada pesan dan juga harapan kedepan Oke jadi gini buat teman-teman yang baru mau bergerak di bidang usaha kewira swasta gitu ya atau mau buka perusahaan dan lain sebagainya sebenarnya ini satu ketika ketika kita sudah mau terjun ke hal tersebut itu harus dipikirkan secara matang-matang ya berpikir matang itu sebenarnya bukan soal konsep saja tapi lebih kepada bagaimana mental kita bagaimana mental kita untuk memanage dan A sampai Z itu dengan istiqomah nah kalau misalnya gini nih saya dulu mulai ini nggak tahu nih kedepannya mau ngapain tapi saya istiqomah belajar saya istiqomah tetap buka tetap buka yang jadi kalau misalnya orang lurutan kendara dengan 2020-2021 itu dengan kofi ya orang-orang itu takut dengan aturan dan sebagainya padahal aturannya jelas boleh buka tapi jamnya dipakasi boleh buka harus menggunakan masker ya kan ada yang sampai tutup dan lain sebagainya itu menjatuhkan mental sebenarnya hanya kalau misalnya kita sudah siap secara secara mental bukan hanya secara materi tapi secara mental itu harus istiqomah udah bidangnya disitu aja disitu dulu satu bidang aja dulu udah fokus disitu ketika misalnya ada hal-hal yang membuat kalian jatuh kalian tetap semangat di bidangnya di fokus disitu Insya Allah kedepannya semuanya ngikutin ini juga nggak terasa saya 2018 baru setahun buka tiba-tiba ada tiba-tiba tiba-tiba sampai akhirnya sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah ya luar biasa memang apapun resiko dan juga apapun istikomah dan benar-benar juga ini bisa menjadi salah satu inspirasi juga bagi teman-teman 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 ketemu teman-teman dengan kembali ke Bupatenus Kabupatenus karena yang banyak usaha adalah pasang surut yang naik turun gimana kitanya menghadapinya gimana kitanya cara kita agak tetap ada di jalurnya kalau memang kita fokus dan kita yakin ya sepuluhnya ada jalannya yang di akhirnya udah aku udah jadi itu buat saya buat saya boleh-boleh 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 makasih banget ya itu mau dicoba Oh ini disini dulu kita bawa nih produknya dong nah oke luar biasa itu macam-macam dan makarnya nih oke dikatan bakar ini apa nih ini yang full jandu nih Oh ya jadu supaya segini gandu Oh iya satu aja lenang ini yang full daging ini yang merangi ayam nih merangi ayam nah ini yang campur ini favorit orang-orang ini campuran ya jadi ada juga apa namanya lemaknya di sana ya betul betul yang menjadi primadona orang-orang batin yang campur ini yang campur ini luar biasa ini ada ayam karena ayam itu putih ya Iya jadi memang ini ada ciri aset tersendiri kenapa ayam habisnya ayam bumbunya bumbu kacang doang kalau nggak bumbu kecap gitu ya tapi disini ternyata ada sate marangi ayam gitu cuma ada di sini gitu dan ini juga ada varian-variannya ada sate jandu yang memangnya terbuat dari susu ya lemak susu lemak susu ini ada satu lagi nih oke apa ini ini kita punya produk lain masih olahan sapi juga ini sopiga sapi oh luar biasa sebenarnya ini melotot aja udah kenyang sebenarnya ya kalau mau pakai nasi boleh pakai nasi ya jadi ini tuh apa-apa yang namanya plus misalnya ketan plus sate gitu ya mau mau nasi boleh nah ini ada yang bagusnya nih kakaknya Sante Marangi adalah sambalnya nih ada sambal oncom betul ya kan sambal oncom karena sambal oncom itu pakai nasi jauh juga udah enak hahaha ya banyak ya kalau beli oncomnya aja boleh nggak oh aku cobain favoritnya sahabat TCL ataupun juga yang aduh ngilang nggak ngasih ngilang dong nah makannya sama ini boleh sini ya nah gitu lalu dicoy lah karena ketanya ini belum saya belah ya sabat TCL jadi ini mau dimakan lu aja Bismillahirrahmanirrahim ya harus mumpuk banget ini kalau kalau misalnya orang yang pertama baru makan itu bakal langsung duh kok ada rasa-rasa yang beda sama Sante yang lain gitu kan ya memang ada sih rempahnya pun lain ternyata hahaha sebenarnya orang yang sering makan Marangi pasti tahu perbedaannya hmm apalagi emm disini kan biasanya yang yang saya pernah makan ya Sante Marangi yang misalnya yang terkenal di puncak gitu ya ya betul di puncak aja lain sama yang Purwakarta Purwakarta itu bumbunya itu mungkin lebih strong ya hahaha ada ini kayak dunia beli naran oh nggak papa biar tanah aja dia ya Purwakarta lebih strong kalau yang si apa namanya yang disini ini gimana tuh banyak balanya ya bumbunya ya iya ada rempahnya pokoknya oh ya hahaha itu kameramen mau nanti bisa cobain boleh nggak ada rempahnya hahaha kalau kan sahabatnya ini luar biasa ya dengan makanan kasus Pak Tengah Bumi iya mencampur dengan air teh bismillah ini juga harus unik katanya hmm luar biasa ya harus unik katanya harus unik bener ini memang salah satu alternatif ketika Anda mau kearahkan Pak Tengah Bumi atau teman kota karena posisinya ini di tengah-tengah juga mau masuk kota dan arah Jakarta ini udah ada jadi luar biasa dan sekali lagi sukses buat Om Gion juga sukses buat Sate Maranginya juga mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan ada daerah kolaborat Ratu yang dipanggil dan sekitarnya mudah-mudahan Insyaallah yang mau kerja sama juga boleh oke semuanya terima kasih buat jamuannya dan juga terima kasih untuk waktunya ditunggu kedatangannya langsung aja datang ke Sate Maranggi Hajah Nani yang ada di jalur lingkaran selatan ini kedai satu dan juga ada di alun-alun kota Sukabumi itu kedai ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati